Andika Kangen Ben menuntut keadilan bagi anaknya yang kini mengalami trauma imbas aksi intimidasi yang dilakukan seorang orang tua murid di sekolah. Andika Mahesa tak tinggal diam setelah mengetahui jika sang anak yang berinisial MMB mendapatkan aksi intimidasi dari seorang wali murid di sekolah buah hatinya. Vokalis Kangen Ben ini menyebut anaknya dibentak hingga dimaki orang tua dari salah satu temannya karena masalah mainan. Andika Kangen Ben yang emosi pun dikabarkan telah membawa masalah tersebut ke jalur hukum. Andika Kangen Ben melaporkan aksi intimidasi yang dialami anaknya tersebut ke Poresta Bandar Lampung terkait dugaan kekerasan verbal. Ia mempolisikan wali murid berinisial AR. Mengutip tribunjatim.com, sementara itu Andika Kangen Ben melalui unggahan di instastoriesnya mengabarkan juga kondisi sang putra yang mengalami trauma akibat aksi tersebut. Ia menyebut jika anaknya sampai jatuh sakit. Andika Kangen Ben menyebut anaknya kini mengalami kecemasan dan ketakutan. Karena itu, Andika Kangen Ben menuntut keadilan bagi buah hatinya. Andika Kangen Ben meluapkan kesedihannya melihat kondisi sang putra. Sempat mengamuk, Andika Kangen Ben memilih jalan lain untuk menyelesaikan kejadian ini. Ia mengisyaratkan menumpuh jalur hukum atas tindakan orang tua dari teman anaknya tersebut. Terakhir, Andika Kangen Ben kembali menyentil sikap orang tua murid tersebut yang terkesan melakukan kekerasan secara verbal terhadap anaknya. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar masin pos. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!